Kita lakukan pemijitan untuk mengecek kondisi terakhir setelah 2 hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua, jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel Di video kali ini saya mau update tentang hasil perbaikan keyboard notebook merk Asus seri E203M Oke, dimana pada tahap perbaikan untuk videonya saya buat di ke dalam 2 bagiannya Berhubung durasinya terlalu panjang Jadi saya buatkan part 1 sama part 2 ya Oke, mungkin teman-teman bisa cek Dan untuk kondisi awal keyboard notebook ini cukup parah ya Hampir 85% kondisi tombol tidak berfungsi Oke, dan sekarang sudah 2 hari sejak diperbaiki Dan gimana kondisinya, apa masih terjadi error, apa memang sudah normal Oke, langsung saja kita nyalakan Oke, ya Oke startupnya sudah selesai, kita coba cek lagi kondisi keyboardnya, untuk lebih memastikan kalau proses perbaikan sudah selesai Terima kasih telah menonton! Oke, kita lakukan pemijitan untuk mengecek kondisi terakhir setelah 2 hari Oke, dan inilah kondisi terakhir Oke, semua tombol normal, kalau dibanding di tahap perbaikan di video sebelumnya kondisinya cukup parah Dan ini semuanya sudah normal, dengan catatan kalau keyboard sudah seperti ini, jangan lantas merasa bahwa masalah tidak akan kambuh lagi Oke, jadi yang harus kita lakukan adalah selalu digunakan keyboardnya ya Bukan berarti laptopnya hanya dinyalakan lantas keyboardnya dibiarkan, tanpa dilakukan pemijitan Melainkan kita harus nyalakan dan lakukan pemijitan di tombol-tombol keyboardnya Oke, baik itu bisa digunakan untuk bekerja, untuk mengetik dan lain sebagainya Atau kalau tidak ada kerjaan mungkin kita bisa gunakan fasilitas lain Dan pernah juga saya bahas seperti di TypeRacer Yang bisa kita lakukan secara online dengan harapan banyak tombol keyboard yang terbijet Atau kita bisa gunakan aplikasi lain, biasanya aplikasi tersebut digunakan untuk belajar ngetik Dan itu bisa kita manfaatkan untuk memijit-mijit tombol keyboard Diharapkan keyboard akan tetap stabil Dan ini proses perbaikan setelah 2 hari dan kondisi awal cukup parah Dan Alhamdulillah sekarang kondisi keyboardnya normal Oke, dan tentunya ini tinggal usernya yang harus merawat dengan cara sering digunakan keyboardnya untuk mengetik Oke, jadi saya rasa itu saja untuk update video kali ini Tentang perbaikan keyboard notebook ASUS seri E203M Dengan kondisi yang cukup parah Oke, jangan lupa subscribe dan like Dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton